Intro Di tengah pandemi COVID-19, para pegiat kuliner di kota Kembang, Bandung tak kehabisan ide mengeluarkan inovasi kudapan baru sebagai buah tangan. Salah satunya adalah Surabiyaki, perpaduan panganan Surabih khas Jawa Barat dengan Dorayaki asal negeri Sakura Jepang. Dijamin bikin ketagihan. Bandung kini punya oleh-oleh baru, bernama Surabiyaki. Ya, seperti namanya, Surabiyaki merupakan gabungan cemilan khas Jawa Barat Surabih dan makanan khas negeri Sakura Jepang, Dorayaki. Berbeda dengan Surabih pada umumnya, yang biasanya dilumuri saus kinca atau santan manis, Surabiyaki menyuguhkan hidangan baru dengan varian coklat dan durian mengikuti generasi kekinian. Berbahan dasar susu dan tepung, pembuat panganan ini memiliki tekstur yang sangat lembut di mulut. Pengelola tempat kuliner meyakini bahwa Surabiyaki memadukan kuliner dua negara yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama, namun dengan cita rasa yang berbeda. Awalnya, idenya adalah produk khas Bandung dulu apa sih sebenarnya yang bisa kita maintain gitu ya. Karena memang konsep kita adalah produk khas yang kita coba modernisasi. Kehadiran oleh-oleh Bandung baru dan unik ini pun menjadi perhatian penikmat terutama para wisatawan lokal untuk sekedar memberikan buah tangan ke kerabat dan sanak saudaranya. Saya sih merasakan kalau saya sukanya vanilla, yang original apa-apa gitu rasanya, itu kerasa banget susunya. Anda bisa meroboh koncek sebesar 30 ribu rupiah. Sudah bisa menikmati satu porsi Surabiyaki berisi enam buah dengan varian saus yang berbeda. Dari Bandung, Jawa Barat, Bili Maulana Fingkran, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!